Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kubu Anies Baswedan agak keterlaluan, yang terbaru soal kehadiran Anies di Bali di saat G20 berlangsung. Mungkin Anda sudah denger ya, harian Republika pada 14 November menulis, Anies diundang panitia untuk menjadi salah satu pembicara di acara G20 di Nusa 2. Anies diminta untuk menjadi salah satu narasumber terkait kepemimpinannya di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait pengendalian emisi karbon. Saya ulang ya, Anies diminta untuk jadi salah satu pembicara di G20. Berita ini langsung disambut gembira para pendukung Anies. Beredarlah di medsos pesan-pesan dengan tagar Anies pembicara di G20. Sebuah kanal Youtube bernama CCTV politik memuat video berjudul, Rezim Kepanasan Diam-diam Pemimpin Dunia Undang Anies di G20. Penontonnya mencapai 340 ribu orang. Video itu kemudian diviralkan. Sebuah akun medsos lain menulis dengan huruf kapital, Tak berdaya Jokowi panik total, pemimpin dunia Undang Anies di G20. Jadi sorotan media internasional, hingga panggil Anies Presiden. Akun lain menulis, Para pemimpin dunia di G20 Undang Anies Baswedan, tiba-tiba ada yang keringetan di ruang berase. Saya sendiri pada awalnya memperoleh kisah diundangnya Anies ke G20 itu melalui WhatsApp group yang didalami ada pecinta Anies. Mereka dengan bangga bilang Anies memang hebat, Jokowi sih lewat. Tapi puji-pujian pada Anies ini tidak berhenti di medsos. Tak kurang dari anggota komisi 6 DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Kheron kepada media bilang, kehadiran Anies Baswedan dalam forum G20 menunjukkan kinerja Anies diakui dunia. Hal ini kata Herman menunjukkan kapasitas dan kompetensi Anies yang diakui dunia internasional. Ada pula loyalis Anies bernama Jamiluddin Ritonga, dosen di Universitas Esa Unggul. Menurut dosen Universitas Esa Unggul ini, diundangnya Anies membuktikan dia memang bekerja dan berprestasi selama memimpin DKI Jakarta. Kata Jamiluddin, mereka tentu tidak mengundang sembarang orang untuk berbicara di forum tersebut. Hanya orang yang punya kapasitas dan prestasi menonjol yang diundang untuk berbicara di forum G20. Dia bahkan bilang, tuduhan bahwa Anies pemimpin hasil penciteran tentu terbantahkan dengan sendirinya. Mereka yang merendahkan Anies, kata Jamiluddin, seharusnya mencabut penilaian pada Anies kalau masih punya rasa malu. Tampilnya Anies di forum G20 itu, menurut Jamiluddin, menunjukkan kapasitas Anies berada di atas lawan-lawan politiknya, yang ngebet mau capres. Dia bahkan menghina para kompetitor Anies yang tidak tampil di forum G20, kinerjanya memang masih pas-pasan. Kapasitasnya masih lokal, sehingga belum dianggap di dunia internasional, kata Jamiluddin. Kupu Anies rupanya sudah bahagia betul. Tapi sayangnya itu semua cuma kisah imajinasi, alias hayalan tingkat tinggi. Bagi mereka yang berakal sehat, berita bahwa ada undangan buat Anies untuk hadir di G20 itu sejak awal memang bikin heran. Anies itu hebat apa sih sampai-sampai dia diundang untuk hadir bersama para kepala negara? Dia diundang sebagai pembicara khusus atau sebagai apa? Tapi kalau ini berita bohong, masa sih disiarkan koran selevel Republika? Apalagi kemudian beredar pula video yang menunjukkan Anies sedang diwawancara seorang bule dalam sebuah acara resmi. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Siapa yang benar-benar hadir dan jadi pembicara di acara itu kan tidak sulit diketahui umum. Dan itulah yang terjadi. Segera diketahui bahwa Anies memang hadir di Bali tapi bukan di G20. Supaya adil. Anies sendiri memang tak pernah bilang dia hadir di G20. Di tulisan Republika sendiri sebenarnya ada kutipan tweet Anies yang bilang sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit. Salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali. Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi Anies bilang dia itu diundang di Bloomberg NEF Summit sebuah side event di G20 dan B20. Artinya Anies sendiri sih gak bohong. Tapi entah kenapa Republika bisa sampai salah menulis. Bisa jadi karena wartawan Republika sendiri fansnya Anies atau karena ya ceroboh saja. Tapi yang lucu yaitu tadi fanboy Anies kemudian menggorengnya untuk menunjukkan superioritas Anies seraya menghina Presiden Jokowi dan Ganjar. Sebenarnya kubu Anies gak perlulah sampai harus berhoong semacam itu. Hadir dan menjadi pembicara di Bloomberg NEF Summit itu sebenarnya sudah cukup prestisius. Acara G20 ini memang terdiri dari beberapa lapisan. dan acara utamanya main eventnya adalah G20 yang akan berlangsung pada 18 November ini. Yang hadir di sini adalah para kepala negara. Di lapisan kedua ada yang namanya FMCBG yang dihadiri para menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara. Acara ini sudah dilakukan Juli lalu juga di Bali. Lantas ada B20 yang mempertemukan para CEO kelas dunia World Bank dan IMF. Di luar itu ada banyak side event lain. Ada W20 yang juga sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan menampilkan para pejuang hak-hak perempuan. Ada pula R20 yang khusus pemuka agama. Ada Y20 yang mempertemukan tokoh-tokoh muda. Total ada sekitar 200an side event. Nah yang dihadiri Anies adalah salah satu side event yang diselenggarakan Bloomberg. Bloomberg adalah lembaga konsultan dan penelitian yang memfokuskan diri pada isu-isu peralihan energi. Saya membaca ada teman-teman yang menyatakan Anies datang ke acara itu bukan karena diundang melainkan karena mendaftarkan diri. Mungkin saja. Tapi saya menganggap wajar juga kalau Anies diundang sebagai pembicara. Selama ini Anies kan memang terkenal membranding dirinya sebagai gubernur yang pro pembangunan ramah lingkungan. Jadi mungkin saja dia memang diminta men-share pengalamannya di Jakarta. Namun demikian setelah mengatakan itu ya harus dikankan bahwa Anies tidak diundang ke G20. Realitanya Anies memang tidak se-level Jokowi. Nggak adalah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah, berhentilah berhayal dan berbohong. Ayolah, gunakan akal sehat karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!